Permohonan memori banding sudah kami ajukan pertangganya Oh kalau banding ya kata Womben kayak gitu Sebenernya yang Dena minta kan itu maunya hadiah gitu Kalau sesuai sih gak apa-apa Aku sih sama sekali gak beranggap Terima kasih temen-temen PGA udah nyampe sini juga dateng Buat waktunya aku juga hari ini ada tim pengacara aku yang baru Yang mau disuruh aku buat banding ke depan tadi Di kita hari ini mau banding dan udah ada ya Pak Encik Bandingnya sepertar apa sih Pak? Kenapa? Bandingan sepertar apa Jom? Ya bandingan hat aku kemarin dikasih sama Hakim Ya banding aja Maternya apa yang gak semua Yang dimana yang tidak terimanya Boleh padu di Baiklah terima kasih Alhamdulillah Beliau memberikan perasaan kepada saya Dalam lapasitas saya sebagai Memohon banding Banding sudah kita ajukan per tanggal 25 Februari Dan hari ini kita untuk memastikan kepada pengadilan agama Jakarta Selatan Kapan batas waktu kami untuk mengajukan memori banding Jadi setelah ini nanti kami diberikan waktu 14 hari Sejak pengajuan permohonan akta banding itu Kami mengajukan memori banding Memori banding itu adalah semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak kesesuaian dengan hati klien saya Dan Pak Ijong dalam hal ini Dia dapat mengemukakan dalam memori itu Memori itu adalah satu hak daripada klien Dalam posisi dalam hal ini adalah Dahulu tergugat Sekarang menjadi Pembanding Sudah diajukan atau belum sih Permohonan memori banding sudah kami ajukan Pertanggal 25 Februari Itu dalam arti kata diajukannya Sudah diterima oleh pengadilan agama Dengan bukti otentik akta permohonan banding Bang poinnya apa aja bang bandingnya beratannya Kalau cerita masalah poin keberatan Tentunya tidak etis kalau saya menceritakan agak mundur ke belakang Karena perkara ini adalah perkara yang sudah masuk tingkat kedua Kepada pengadilan tinggi agama BKI Jakarta Kalau dalam peristiwa hukum yang kemarin di PAJS ini Di sini yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh klien saya Karena itu sudah menyambut masalah substansial perkara Jadi tidak bisa saya ungkapkan Tapi yang terpenting adalah Bahwa Pak Ijo ini mengajukan banding Dengan catatan Merasa ada ketidakadilan Nah kalau merasa ketidakadilan kan Semuanya bisa saja Dari titik koma pun kalau tidak adil bisa juga Dibandingkan Nah justru itulah bukan masalah yang sepele yang dibanding Tapi dia minta suatu keadilan Untuk ke pengadilan tinggi agama BKI Jakarta Untuk lebih cermat Untuk mempertimbangkan atas perhormatan banding Kilihan saya Itu kira-kira Bang Incom Kemarin Om Ben ini mengatakan Kalau keperasan atau bandingnya Bang Incom ini Karena Kalau itu Tentu Kalau ada yang terdapat dikit Bang Insan Oh kalau Banding ya Kata Om Ben Sebenarnya Yang Dena minta kan Itu maunya hadiah Kalau Kalau sesuai sih gak apa-apa Aku sih sama sekali gak berberatan Soalnya selama ini kan juga gak pernah kekurangan Tapi kalau gak sesuai Ya Ini kita Kita mau cari jalan tengah Biar sesuai gitu Karena yang diajukan Itu gak ada-ngada Artinya 30 juta keberatan Kenapa 30 juta keberatan Kan aku bilang tadi gak keberatan Asal sesuai aja mas Soalnya anak-anak berapa sih Pak Ada juga Kata Om Ben Kemarin Soal Hak Asuh Di India Oleh itu Ada keberatan juga Oke Sebelum dijelaskan langsung Sama pas Jadi Sebenarnya kan Dari awal Dena mintanya Itu hak wali Sedangkan hak perwalian itu Itu Otomatis jatuh sama Apanya gitu Yang Dena minta Bukan hak asuh Gitu Ya Pak Gimana tuh sini Pak Boleh saya kembalikan Kita Karena Prosesi Banding ini Sudah masuk ke hukum beracara Tentunya Saya akan Mengembalikan Korporsi Perkara ini Kepada Hukum beracara Kalau kita sama-sama Ketahui Bahwa Sejak awal Permohonan Gugatan yang diajukan Oleh istrinya Di situ Mengatakan Selaku Belum Karena belum diputus Oleh pengadilan Ini banding Artinya Belum ingkrah Perkaranya ya Bukan istrinya Masih istrinya Tapi belum ingkrah Nah Dengan demikian Saya sampaikan Kalau misalnya Dalam permohonan Agugatannya Istrinya Ijo Meminta hak Perwalian Yang disampaikan oleh Krian saya tadi Perwalian itu adalah Dimana seorang ayah Mempunyai hak wali Terhadap anak-anak Apabila Kedua orang tuanya Tidak ada Maka dapat Ditarik perwaliannya Kepada Om dan tanggalnya Nah sekarang Perwalian itu Dalam hukum beracara Di pengadilan agama Yang ada itu adalah Meminta hak hadonah Atau hak pengasuhan Itu jelas Diatur dalam Pasal 105 Uruh A Kompilasi hukum Islam Apabila Setuju perceraian Maka anak yang Belumumais Maka hadonah itu Ada pada ibunya Tapi tidak serta-merta Langsung kepada ibunya Dilihat dulu oleh majelis Dipinjau dulu Dilihat lagi Apakah ibunya Pantas untuk Mengasuh Nah inilah yang harus Dicermati oleh Majelis Hakil Nah justru karena Disini ditetapkan Permintaannya Dalam hukum Dan dalam Repliknya juga ya Mengajukan perwalian Tidak dirubah Tapi tiba-tiba Dalam kamarnya Mengatakan Hak hadonah Kepada Disinilah Klien saya Merasa Ini ada Hal-hal yang Kurang sepaham Di hatinya Karena beliau juga Merasa Membaca Atau Mengetahui Dari orang lain Rule of the game Itu sudah jelas Kepada Siapa yang memohonkan Kepada Siapa yang memohonkan Karena ini perwalian Dia minta Itu saja Poinnya ya Bukan Masih satu Bagi Bagaimana 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 Unas Bagaimana Bagaimana Mengetahui Bagaimana 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 Dia minta gunung gini, dikasih aja Bang Ijong, soal Lina yang marah bang, kemarin bang Ijong ketemu teman perempuan sambil bawa anak-anak, ini bisa dinarik Sebenernya katanya gak usah di komen, cuman gini, aku bawa anak-anak bisa bebas kemana pun dan dimanapun Atau juga kan aku bawa anak-anak gak akan ke tempat-tempat yang jelek, apalagi mencelakakan anak Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan, aku yang terdengar Pasti ketemu banyak teman juga, teman atif, siapapun itu, bisa-bisa fans juga Nah aku pernah ketemu teman, teman pemain juga, pemain selektron juga, bilang ngasih ya gitu Ketemu ya apa kabar ya, abang Zek, semuanya lucu banget gitu Nah itu dibilang pacar, dibilang aku teman juga gitu, ya bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu Itu aja gitu Marah gak sih? Kecewa iya, marah sih udah biasa Jadi, apa yang ditudukan itu sebenernya kadang-kadang gak sekuai Jadi dibunggu-bunguin dan ada banyak hal yang Sebenernya, berbicara di luar, luar di sini Tapi anak-anak itu masih bertanya? Kenapa? Enggak, anak-anak tapi gak pernah bertanya-tanya sih Karena kita memberikan kasih dan sayang, suatu-suatu, gak pernah menunjukkan Kalau saya sih gak pernah menunjukkan ya Gak tau dari biasa Kalau anak-anak sendiri di privet ke Bucung atau apa? Enggak, kita gak mau berlakukan seperti itu Jadi anak-anak harus bisa bersama-sama Gak tau kalau dari sananya ya Beri pengertiannya gimana nih bang? Apa? Beri pengertiannya gimana? Kalau nanti akan berbicara gitu Kalau saya dikasih pengertian, nanti mereka juga tau Tapi nanti pada saatnya akan ada saatnya Eh? Dua? 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 Sedangkan sekolahnya gak termasuk gitu Sekolah-sekolah ada berapa lagi Sisanya mungkin buat dia kali Terima kasih ya Terima kasih ya